Pendekar Sadis, Jilid 19 Pesta ulang tahun itu berjalan dengan amat meriah Suguhan-suguhan yang dihidangkan adalah masakan-masakan yang mahal Sedangkan araknya juga arak pilihan Pendeknya benar-benar merupakan pesta dari seorang yang kaya raya Semua ini masih diramaikan dengan hadirnya serombongan penari dan penyanyi yang didatangkan dari Nanking Yang tentu saja amat mahal bayarannya Selagi pesta itu berlangsung meriah Tiba-tiba seorang pembantu Fihak Cuan Rumah yang bertugas sebagai pembawa acara bangkit berdiri di atas panggung Di mana para penari baru saja mengundurkan diri Musik pun berhenti dan terdengar suara orang itu lantang Dimohon perhatian Cui Yang Mulia Atas perintah dari Fihak Cuan Rumah Kami memberitahukan bahwa acara hiburan ditunda untuk memberi kesempatan kepada Bin Syochia yang hendak memberikan selamat kepada Bin Loya, Cuan Besar Bin Hendaknya Cui maklum bahwa Bin Syochia adalah putri tunggal dari Cuan Besar Bin Motu Yang Mulia Sebagai hadiah untuk ayahnya, Bin Syochia berkenan hendak mempertunjukkan tarian pedang Tentu saja pengumuman itu disambut dengan tepuk sorak riuh Karena para tamu tentu saja ingin sekali melihat ilmu pedang dari putri tunghai Sian Bin Motu Hanya beberapa orang saja di antara para tamu Termasuk para pembesar di Cheng Tao Yang sudah tahu bahwa Bin Syochia adalah seorang darah yang sangat cantik dan manis Dan yang kabarnya mempunyai ilmu silat yang amat tinggi, paling tinggi di antara anak buah atau murid-murid datuk itu sendiri Tiba-tiba saja terdengar musik ditabuh, yaitu tambur dan gembreng serta terompet Selagi tambur dipukul gencar, dari dalam keluarlah seorang darah berpakaian serba merah Baju dan celana merah muda, ikat pinggang merah tua, pita rambut merah tua dan di dadanya terdapat hiasan dari sutra kuning Kedua kakinya mengenakan sepatu hitam yang masih mengkilap Bukan main cantik manis serta gagahnya darah itu nampaknya Pakainya yang terbuat dari sutra tipis itu menempel ketat padat tubuhnya Membuat tubuhnya nampak menonjol dan padat menggairahkan Namun juga menimbulkan rasa segan karena sikapnya sangat gagah Dia berlari keluar, berlari kecil bagaikan seorang penari yang lincah Dan wajahnya yang manis itu tersenyum ketika dia memandang kepada para tamu Dan mengangguk sebagai tanda terima kasih karena para tamu menyambutnya dengan tepuk tangan riu Ketika darah itu tersenyum, nampak dua buah lesung tipit di kanan kiri mulutnya Dan memang darah ini manis sekali Mulutnya merupakan daya tarik yang paling kuat dari wajahnya Sebuah mulut yang amat indah, dengan bibir melengkung penuh berkulit tipis Seolah-olah setiap saat bibir itu akan pecah dan mengeluarkan darah Karena bibir itu nampak demikian merah dan basah Saat dia tersenyum hingga kedua bibir itu agak terpisah merenggang Tampak kilauan gigi putih seperti mutiara Pada punggungnya tergantung sebatang pedang dengan ronce berwarna kuning emas Darah itu adalah Bin Biau, putri remaja berusia 17 tahun yang merupakan anak tunggal dari Tung Hai Sian Bin Mokju Setelah berlari berputaran di atas panggung sambil memberi hormat dengan kedua tangan dirangkap di depan dada kepada para penonton yang menjadi tamu Barulah Bin Biau menghampiri panggung di mana ayahnya duduk Semua matuk ini memandang ke arah tuan rumah Tung Hai Sian adalah seorang kakek berusia 60 tahun yang berpakaian mewah Di kanan kirinya duduk dua orang wanita setengah tua yang juga berpakaian mewah Di sebelah kanan itu adalah istrinya yang pertama Sedangkan di sebelah kirinya adalah istrinya yang kedua atau ibu kandung Bin Biau Istri pertamanya tidak mempunyai anak dan dia adalah seorang wanita Jepang Tidak seperti ibu Bin Biau yang merupakan wanita Korea Bertubuh tinggi langsing seperti Bin Biau Tung Hai Sian sendiri bertubuh pendek tegap dan bersikap gagah Biarpun usianya sudah 60 tahun namun dia masih nampak kuat Hanya kepalanya saja yang telah botak kelimis Hanya ditumbungi rambut di bagian belakang dari dekat telinga sampai ke pelipis Ubun-ubun dan atas dahinya sudah tidak ada rambutnya sama sekali Di pinggangnya tergantung sebatang pedang samurai yang sarungnya amat indah Kedua matanya yang lebar itu sangat tajam Dan alisnya hanya merupakan bundaran hitam kecil saja yang ditumbungi rambut pendek-pendek Biarpun Tung Hai Sian sudah menjadi datuk dunia perselatan di daratan Tiongkok Bahkan sudah berganti nama dengan nama Bin Motu sebagai pengganti nama Minamoto Namun di dalam kesempatan gembira merayakan hari ulang tahunnya yang ke-60 tahun itu Kini kakek ini mengenakan pakaian seorang samurai Jepang Kakinya juga memakai sandal model Jepang dan dia kelihatan bangga sekali berpakaian seperti itu Bin Biao menghampiri ayahnya lantas menjatuhkan diri berlutut di depan kaki ayahnya Kakek ini lalu merangkul dan mencium kepala putrinya sambil tertawa gembira Sesudah mengucapkan selamat dengan suara lirih yang tertindih dengan suara musik Darah itu lalu bangkit dan berlari lagi ke atas panggung Sesudah menghormat keempat penjuru Tiba-tiba dia mengeluarkan teriakan melengkin nyaring dan tahu-tahu dia sudah mencabut sebatang pedang yang mengeluarkan cahaya kilat sehingga mengejutkan semua orang Itu adalah sebatang pedang pusaka yang amat hebat, pikir mereka Kemudian darah itu mulai bersilap pedang atau menari pedang karena gerakannya lemah gemulai seperti orang menari mengikuti irama tambur dan gemereng Akan tetapi di dalam gerakan tari lemah gemulai ini terkandung kekuatan yang amat dasyat yang menyambar setiap kali pedang berkelebat Semua orang yang hadir, kebanyakan ahli-ahli silat dapat melihat betapa ujung pedang itu tergetar setiap kali digerakan Getaran yang mendatangan suara mengaung Jelaslah bahwa darah ini bukan sekedar menari biasa Biarpun tari-tarian itu merupakan gerakan-gerakan yang amat indah, sesuai dengan tubuhnya yang tinggi langsing Akan tetapi jelas bahwa darah itu sedang mainkan ilmu silat yang selain indah juga amat tangguh sekali Dan benarlah dugaan mereka karena semakin lama, gerakan itu makin cepat dan ketika bunyi tambur dan gemereng sudah menjadi cepat sekali Darah itu lenyap, yang nampak hanyalah bayangan merah terbungkus oleh gulungan cahaya pedang putih berkeredepan menyilaukan mata Semua orang bertepuk tangan memuji karena memang harus mereka akui bahwa jarang mereka menyaksikan ilmu pedang yang demikian hebatnya Tiba-tiba Tung Hai Sian mengambil sebatang lilin merah yang bernyala Dan dia langsung melontarkan lilin itu ke arah puterinya sambil berseru Sambutlah, anak diaw Tiba-tiba saja bayangan yang dibungkus gulungan sinar itu berhenti dan nampak darah itu berdiri tegak menunggu hingga lilin yang dilontarkan itu tiba di atasnya Kemudian secepat kilat pedangnya bergerak ke kanan-kiri dan lilin bernyala itu nampaknya seperti tertahan oleh sesuatu di udara Dan sesudah darah itu menghentikan gerakannya, barulah lilin itu jatuh ke atas lantai dan berserakan menjadi belasan potong Sedangkan ujung lilin yang bernyala kini ternyata telah menempel di ujung pedang Tentu saja kepandayan semacam itu adalah kepandayan yang merupakan keahlian karena dilatih Akan tetapi betapapun juga, tanpa mempunyai gerakan yang cepat dan kuat, tidak mungkin dapat melakukan seperti itu Oleh karena itu meledaklah tepuk tangan para tamu yang merasa kagum sekali Bagus, Kiem Hoat, ilmu pedang, yang bagus sekali mendadak terdengar seruan nyaring mengatasi kegaduhan tepuk tangan itu Semua orang menoleh, juga Bin Diaw menoleh Ternyata yang berseru itu adalah Tian Xin Saking kagumnya, bukan hanya karena melihat ilmu pedang itu Melainkan terutama sekali melihat kecantikan darah itu Tian Xin menjadi lupa diri sehingga dia memuji sambil bangkit berdiri Melihatlah adiknya ini, Han Tiong menjadi kaget sekali dan dia maklum bahwa adiknya itu tentu merasa tertarik sekali pada darah yang cantik itu Karena dia pun sudah tahu akan kelemahan hati adiknya terhadap wanita cantik Sementara itu, pada saat menengok dan melihat pemuda yang sangat tampan itu Muka Bin Diaw menjadi merah, akan tetapi dia menahan senyum dan mengerling malu-malu Hati siapa tak akan merasa girang dan bangga kalau dipuji Terutama sekali hati seorang wanita yang selalu haus akan pujian Dan lebih-lebih lagi kalau pemujinya adalah seorang pemuda yang demikian gantengnya Juga Bin Motu yang bangkit berdiri, dari atas dapat melihat pemuda tampan gagah yang mengeluarkan seruan pujian itu Maka dia lalu tersenyum dan memberi perintah kepada pembawa acara dengan kata-kata lirih Pembawa acara itu segera bangkit dan menuju ke panggung Kemudian berkata dengan lantang Kami menyampaikan permintaan Bin Loya kepada Cui yang terhormat Bahwa untuk meramaikan pesta ini dan untuk menguji kepandayan Bin Syochia Maka kepada para pendekar muda yang ingin menambah kemeriahan pesta ini Dipersilakan untuk melayani Bin Syochia bermain pedang Ucapan itu tentu saja langsung disambut dengan riuh rendah dan semua tamu tertawa Pengumuman itu sudah tidak aneh lagi artinya bagi orang-orang Kang O Jika seorang ayah memberi kesempatan kepada orang-orang muda untuk bertanding dengan putrinya Hal itu dapat diartikan bahwa seng ayah hendak mencarikan jodoh bagi putrinya Hampir semua tokoh Kang O tentu saja menghendaki mantu yang lihai bagi putrinya Maka selalu diadakan sayang barat pertandingan silat untuk memilih mantu Dan agaknya datuk wilayah timur ini pun tak mau ketinggalan Akan tetapi, siapakah yang berani untuk maju? Sebagian besar dari mereka sudah kehilangan nyali menyaksikan permainan pedang dari Bin Biau tadi Yang memang sangat lihai Apalagi kalau diingat bahwa Dara itu adalah putri tunggal dari Tung Hai Sian Mereka merasa lebih sungkan dan segan lagi Tidak boleh main-main dengan keluarga datuk itu Semua orang memandang ke arah Tian Xin yang masih berdiri Juga Dara itu sendiri memandang kepadanya Agaknya mengharapkan pemuda tampan itu untuk maju Dan Tian Xin memang sudah merasa gatal tangan dan hatinya untuk maju menandingi nona manis itu Akan tetapi tiba-tiba dia merasa tangannya disentuh dan ditarik oleh kakaknya dan terdengar bisikan Kong Liang Tian Xin, kau duduklah Tian Xin segera teringat bahwa dia hanya ikut saja dengan tamannya itu Dan dia sama sekali tak diperbolehkan bergerak sebelum mendapat perkenan Chia Kong Liang Maka dia pun lalu duduk kembali Bin Biau tampak kecewa Akan tetapi tidak demikian dengan Tung Hai Sian Sebab datuk ini tentu saja tidak menghendaki seorang menantu dari golongan rendah Yaitu golongan tamu yang duduk di bawah panggung Sejak tadi perhatiannya tertuju kepada Siang Kuan Wihong Pemuda yang baru pertama kali dilihatnya ini tentu saja amat menarik perhatiannya Apalagi setelah memperkenalkan diri sebagai Putra Pak San Kui Pemuda yang cukup gagah dan tampan Terlebih lagi Putra Pak San Kui Sungguh akan merupakan pasangan yang cocok bagi putrinya Setingkat, bahkan segolongan Maka, diam-diam dia mengharapkan pemuda itu untuk maju menandingi putrinya Agar dia dapat melihat kelihayan pemuda itu yang sebagai Putra Pak San Kui Dia yakin tentu berkepandaian tinggi Ternyata tidak ada orang yang berani sembarangan naik ke panggung Untuk menyambut ajakan Tung Hai Sian tadi Banyak di antara mereka yang merasa jerik untuk menandingi ilmu pedang yang demikian Lihainya dari Bin Biau Akan tetapi sebagian besar di antara mereka itu lebih merasa segan terhadap Tung Hai Sian sendiri Apalagi mereka yang duduk di bawah panggung Andai kata di antara mereka ada yang merasa kuat melawan Bin Biau sekalipun Agaknya mereka pun masih harus pikir-pikir beberapa kali untuk berani memamerkan kepandaian di hadapan Datuk itu Apalagi dalam kesempatan di mana hadir begitu banyak tokoh-tokoh besar dunia persilatan Pembicara atau pengatur acara tadi sudah menerima bisikan-bisikan dari Tung Hai Sian Maka setelah melihat bahwa di antara para tamu tidak ada yang berani maju dia segera angkat bicara lagi dengan sikap ramah Bin Loya sudah memohon kepada Cui untuk meramaikan pesta dan melayani Bin Sio Chia beberapa jurus Apakah Cui merasa sungkan? Kami melihat bahwa di sini sudah hadir wakil-wakil dari para tokoh besar Bahkan ada pula wakil-wakil dari Sitian Ong dan dari Pak San Kui Lo Chiam Pua Diharap agar Cui yang mewakili kedua Lo Chiam Pua sudi memberi petunjuk kepada Bin Sio Chia Selain untuk memeriahkan pesta ini juga hitung-hitung untuk memperkekal persahabatan Demikian pesan Bin Loya Mendengar ucapan itu, So Chian Ling sudah bergerak di tempat duduknya Akan tetapi dia dilarang oleh Suhengnya dan Seng Suheng inilah yang bangkit berdiri Dia adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih 35 tahun, bertubuh tinggi kurus, mukanya agak pucat dan matanya sipit, pakaiannya sederhana dari kain berwarna kuning Laki-laki ini bernama Ciyang Busik dan merupakan murid pertama atau murid kepala dari Sitian Ong, itu datuk wilayah barat yang terkenal Akan tetapi, dalam hal ilmu silat, dia masih sedikit di bawah tingkat So Chian Ling, sungguhpun darah itu merupakan semuanya Hal ini adalah karena So Chian Ling sangat disayang oleh Sitian Ong sehingga murid wanita inilah yang menerima ilmu-ilmu simpanan Seng Datuk Bagaimanapun juga, tingkat kepandayan Ciyang Busik sudah terhitung tinggi dan karena sudah percaya penuh terhadap kepandayanya Maka dia telah dipercaya untuk mewakili Sitian Ong dalam memenuhi undangan Tung Hai Sian itu Adapun So Chian Ling hanya ikut Suhengnya untuk menambah pengalaman saja Ketika tadi melihat puteri tuan rumah itu bermain pedang, diam-diam So Chian Ling juga merasa kagum akan keindahan ilmu pedang itu Akan tetapi dia merasa bahwa dia akan sanggup menandingi ilmu pedang yang indah itu Akan tetapi tentu saja dia tidak peduli, karena kedatangannya hanya ikut Seng Suheng dan hanya ingin menambah pengalaman dengan menjumpai orang-orang pandai dari segala pihak Akan tetapi ketika dia melihat seorang pemuda di bawah panggung memuji ilmu pedang itu dan dia lalu mengenal Tian Xin sebagai pemuda tampan yang amat menarik hatinya pada saat dia dan para pamannya bertemu dengan pemuda itu di puncak Bue Hoasan Diam-diam hatinya merasa cemburu dan panas Inilah sebabnya maka dia berniat untuk menandingi Bin Biao, bukan hanya untuk mengalahkan darah itu Akan tetapi terutama sekali untuk memperlihatkan kepada Tian Xin bahwa dia tidak kalah oleh darah puteri cuan rumah Akan tetapi Suhengnya melarangnya karena Suheng ini maklum bahwa yang dikehendaki oleh cuan rumah adalah majunya tamu-tamu pria Dia sendiri bukanlah seorang pria yang suka kepada wanita sehingga sampai kini berusia 35 tahun dia masih belum menikah Dia tidak merasa tertarik kepada Bin Biao, akan tetapi pemuda ini sangat menjunjung tinggi nama gurunya Oleh karena itu, pada saat nama gurunya disebut-sebut, dia merasa penasaran juga Kalau dia tidak maju, tentu orang-orang di situ akan mengira bahwa wakil dari si Tian Ong takut untuk menghadapi puteri cuan rumah dan hal itu berarti gurunya akan dipandang rendah Begitu Chi yang busik bangkit berdiri dan tubuhnya yang tinggi kurus itu melangkah maju ke depan Semua tamu segera memandang dengan metel, terbelalak dan hati pegang Juga gembira karena ternyata ajakan atau tantangan itu kini diterima seorang tamu yang duduk di bagian kehormatan Bin Biao juga sudah memandang kepada pria itu dan alisnya sedikit berkerut Dia telah bermufakat dengan ayahnya untuk memilih calon jodoh dan melihat pria yang maju ini Jelas bahwa dia tidak akan sudi berjodoh dengan orang ini Sungguh pun dia tahu dan sudah diperkenalkan tadi bahwa pria ini adalah murid kepala dari si Tian Ong Chi yang busik segera maklum bahwa majunya itu telah diikuti oleh pandang mati semua tokoh Keng Ong yang hadir Dan bahwa majunya itu bukanlah suatu hal yang boleh dibuat main-main karena dia mewakili burunya Maka dia cepat memberi hormat ke arah tempat duduk Tung Hai Sian Kemudian dia menjurah keempat penjuru dan barulah dia berbicara, ditujukan kepada para tamu Cui yang mulia, sesungguhnya saya tidak akan berani lancang maju ke panggung ini untuk memamerkan kepandayan Akan tetapi karena tadi wakil dari Bin Loh Chi yang puh sudah menyebutkan nama guru kami, yaitu si Tian Ong Maka sebagai wakil beliau dan murid kepala, terpaksa saya maju untuk atas nama suhu membantu memeriahkan pesta ini Sesudah berkata demikian, dia lalu membalikan tubuh menghadapi Bin Biao, menjurah dan berkata Maafkan saya yang lancang berani memajukan diri untuk melayanimu, Nona Ah, aku malah gembira sekali bahwa murid utama dari si Tian Ong Lo Chi yang puh mau maju dan memberi petunjuk kepadaku yang bodoh Bin Biao berkata dengan gayanya yang lincah Sementara itu, pembicara yang mewakili Tung Hai Sian sudah memperoleh disikan pula dari majikannya Dan dia pun berkata dengan lantang, permainan silat bersama diadakan selama lima puluh jurus saja Kalau selama lima puluh jurus tidak ada pihak yang kalah, berarti bahwa kedua pihak sama kuatnya dan mempunyai tingkat yang sama Demikianlah keputusan dari Bin Loh Ya Bin Biao tersenyum manis, lalu menggerakkan pedangnya di depan dada dan berkata Silakan Ciyang Sicu memilih senjata Ciyang Gusik meraba pinggangnya dan mengeluarkan senjatanya yang ternyata adalah sebuah senjata yang disebut Kim Choa Jon Pian Cambuk ular emas, semacam ruyung lemas yang dapat dipergunakan sebagai ikat pinggang Gagangnya berbentuk kepala ular terbuat daripada emas Tar Tar pecut itu meledak dua kali di atas kepalanya Bin Syokia, saya sudah siap katanya dengan tangan kanan yang memegang Jon Pian di atas kepala dan tangan kiri miring di depan dada Kaki kiri diangkat dan ditekuk di depan tubuhnya, sikapnya tenang dan kokoh sekali Bin Biao tersenyum, lalu membentak Lihat serangan Pedangnya sudah meluncur dengan cepat membentuk sinar kilat menuju ke dada lawan Tar Teringkok Jon Pian itu berubah menjadi lurus kaku dan menangkis pedang, kemudian meluncur ke samping Pada saat itu, pedang yang tertangkis sudah menerjang lagi, dan pecut itu dari samping langsung menyambar ke arah pundak serta sambungan siku yang memegang pedang, melakukan totokan untuk mendahului gerakan pedang Heng Bin Biao terpaksa mengelak dan dengan sendirinya tusukannya pun batal, dan dambi yang diatau bahwa lawannya ini amat tenang dan amat lihai maka dia berlaku hati-hati dan segera memutar pedangnya sedemikian rupa sehingga tubuhnya diselimuti gulungan sinar pedang yang berkilauan Melihat ini, murid si Tian Ong itu pun cepat memutar Jon Pian di tangannya sehingga nampak sinar keemasan bergulung-gulung Jon Pian itu memang gagangnya terbuat dari emas murni sedangkan Jon Piannya sendiri terbuat daripada baja di selaput emas maka sinarnya menjadi keemasan Kini tampaklah pemandangan yang amat indah menyelaukan matu ketika dua gulungan sinar yang putih berkilauan dan keemasan saling sambar dan saling gusak Bagi matu orang yang kurang tinggi kepandainya, tentu sukar untuk dapat mengikuti gerakan kedua orang itu Gerakan mereka amat cepat dan kuat, dan keduanya mengadu kepandainya dengan mengerahkan tenaga dan keduanya berusaha untuk menang Karena bagi mereka pertandingan itu merupakan adu kepandainya untuk mempertahankan nama guru mereka masing-masing Bin Biao tidak lagi bertanding untuk menguji kepandainya seorang laki-laki yang mungkin menjadi calon jodohnya Akan tetapi hendak mempertahankan nama ayah sekaligus juga gurunya agar tidak kalah oleh murid si Tian Ong Datuk dari barat itu Sebaliknya Chi yang busik sama sekali bukan melawan darah itu karena tertarik kepadanya Melainkan juga hendak memperlihatkan bahwa si Tian Ong tidak kalah dari Tung Hai Sian Jadi pertandingan itu mewakili Datuk Barat dan Datuk Timur, masing-masing tak mau kalah Oleh karena itu, pertandingan itu berjalan hebat sekali dan hal ini dirasakan oleh semua orang Terutama sekali oleh mereka yang memiliki ilmu kepandain tinggi dan yang dapat mengikuti jalannya pertandingan itu dengan jelas So Tian Ling memandang jalannya pertandingan itu dengan alis berkerut Dia mengerti bahwa Su Hengnya itu terus didesak dan dia merasa menyesal kenapa Su Hengnya tidak membiarkan dia saja yang maju tadi Karena dia merasa sanggup menandingi puteri dari Tung Hai Sian itu Biarpun Su Hengnya cukup lihai dengan John Piannya Akan tetapi jika dibandingkan dengan lawan, maka dia itu kalah senjata Dalam arti kata senjatanya kalah ampuh sehingga keunggulan senjata itu sudah membuat lawan dapat lebih menindih dan mendesaknya Memang kalau hanya dalam 50 jurus saja, belum tentu Bin Diaw akan mampu mengalahkan Su Hengnya Akan tetapi sekarang jelas tampak oleh semua tokoh Kang Ou bahwa Su Hengnya itu sudah terdesak dan lebih banyak menangkis daripada menyerang Dan semua orang yang telah memiliki ilmu kepandayan tinggi tentu sudah dapat menduga bahwa kalau dilanjutkan lebih dari 50 jurus, Su Hengnya itu tentu akan kalah Penglihatan Su Hengnya itu memang benar Dengan ilmu pedangnya yang hebat, Bin Diaw mulai mendesak lawannya dan betapapun murid si Tian Ong itu berusaha untuk balas menyerang Tetap saja dia harus melindungi diri terlebih dahulu dan sesudah lawan menyerang 3 jurus barulah dia dapat membalas, itu pun dengan 1 kali serangan Dia didesak terus dan main mundur, akan tetapi dia masih mampu mempertahankan sampai wakil Tung Hai Sian berseru 50 jurus telah lewat Kedua pihak tidak ada yang kalah, berarti keduanya sama kuat Bin Diaw segera menarik pedangnya dan berdiri sambil tersenyum manis, melintangkan pedangnya di depan dada Chi Yang Dusik juga menarik John Pianya, lantas dia menjura Ilmu pedang Bin Sio Chia sungguh amat tangguh katanya dengan jujur Ah, Chi Yang Sicu terlalu merendah dan mengalah kata Bin Diaw sambil tetap bersenyum Para penonton menyambut dengan tepuk sorak, dan tentu saja tepuk sorak itu ditujukan untuk memuji Bin Diaw Dengan muka agak kemerahan, murid si Tian Ong itu kembali ke tempat duduknya Disambut oleh Soe Chian Ling dengan alis berkerut karena betapapun juga, peristiwa itu membuat darah ini merasa penasaran dan tersinggung Bin Diaw masih berdiri di atas panggung Hatinya merasa penasaran Mengapa pemuda tampan di bawah panggung tadi tidak berani naik? Kalau pemuda itu yang melayaninya, tentu tidak akan merasa gembira sekali Tapi Kong Li yang sudah berbisik-bisik kepada dua orang kekonakannya itu Janganlah kalian sembelarangan bergerak Di sini terdapat banyak sekali tokoh Kang Owi yang lihai Dan ternyata cuan rumah tidak menghargai Chian Ling Pai Hem, kalian lihat saja hal ini tak dapat ku diamkan saja Apakah paman hendak melayani nona itu Tian Xin berbisik? Kalau perlu, akan ku perlihatkan bahwa kita tidaklah kalah dengan mereka yang duduk di atas panggung Di Amdiam Kong Li yang merasa penasaran dan marah sekali karena dia dan dua orang kekonakannya Meskipun telah mengaku sebagai wakil Chian Ling Pai Tetapi tetap saja dipersilakan duduk di bawah panggung Ini dianggapnya suatu penghinaan bagi Chian Ling Pai Ahaha, di sini pun tidak apa-apa Apa sih bedanya dengan di atas panggung? Paman Han Tiong berkata karena memang di dalam hatinya Dia sama sekali tidak merasa penasaran Tidak seperti Tian Xin yang setuju dengan pendapat paman itu Bagi kita pribadi memang tidak ada bedanya Akan tetapi kita sedang membawa nama Chian Ling Pai Dan kalau orang tidak menghormati Chian Ling Pai Maka aku tidak bisa tinggal diam saja Biarlah aku menghadap penona itu, paman Mewakilmu dan Chian Ling Pai, kata Tian Xin Tian Xin, jangan kau gegabah Nona itu lihai sekali ilmu pedangnya Kalau kau mewakili Chian Ling Pai dan sampai kalah Bukankah berarti nama Chian Ling Pai semakin hancur lagi? Pula, apabila engkau sampai terluka oleh pedang Nona itu Bukankah aku akan mendapat marah dari ayah? Aku yang bertanggung jawab atas keselamatan kalian berdua Selain Nona itu, di sini banyak orang pandai Lebih baik kalian diam saja dan hanya bersiap-siap membantu Kalau ada terjadi kecurangan terhadap diriku Tian Xin hendak membantah akan tetapi pandang matuhan Tiong membuat dia segera terdiam Sementara itu, pembantu Tung Hai Sian sudah berseru lagi dengan suara lantang dan gembira Siapa lagi di antara para pendekar yang hendak memeriahkan pesta Silakan maju Tadi dari pihak Lo Chiampo Si Tian Ong sudah ada wakilnya yang maju Maka oleh Bin Loya diharapkan majunya wakil dari Pak San Kui Lo Chiampo dan juga dari Lemsin Lo Chiampo yang belum nampak wakilnya Silakan, silakan Nona kami masih sabar menunggu Siang Kuan Wihang berbisik-bisik dengan Pak Tian Sam Liyong, tiga orang laki-laki gagah yang menjadi murid kepala Pak San Kui Mereka bertiga telah setuju kalau Siang Kuan Wihang maju karena mereka juga tahu bahwa Siang Kuan Kong Cu mereka itu memiliki ilmu kepandayan yang lebih tinggi daripada mereka sendiri Dan lebih pantas kalau Kong Cu itu yang menandingi putri tuan rumah, selain untuk mempertahankan nama Pak San Kui, juga untuk mencoba kalau-kalau berjodoh dengan Nona Manis Putri Tung Hai Sian itu Akan tetapi kalian tahu bahwa aku tak ingin menikah, Suheng kata Siang Kuan Wihang berbisik Tiga orang Suheng itu pun tahu akan hal ini Siang Kuan Wihang adalah seorang pemuda yang sejak remaja sudah suka bermain-main dengan wanita, bahkan banyak mempunyai selir di mana-mana Akan tetapi anehnya, pemuda ini tidak pernah mau mengikatkan diri dengan pernikahan, maka meskipun dia kagum melihat kecantikan Bin Biao, tetap saja dia tidak bermaksud untuk membiarkan diri menjadi calon suamin Ona itu Apabila hanya berkenalan dan bermain-main, tentu tidak akan menyambutnya dengan senang sekali Kong Cu, saat ini soal perkawinan tidaklah begitu penting Yang terpenting adalah untuk mempertahankan kehormatan ayah Kong Cu sebagai Datuk Utara Kalau kini Puteri Datuk Timur dan murid Datuk Barat telah memperlihatkan kepandayan, apa kata orang kalau kita diam saja? Disangka bahwa wakil-wakil Datuk Utara tidak berani muncul Siang Kuan Wihang menarik napas panjang dan dia pun bangkit berdiri Melihat ini, hati Tung Hai Sian Girang sekali Dia ingin sekali melihat sampai di mana kelihayan putra dari Pak San Kui itu yang kabarnya merupakan seorang yang selain lihai dan dikenal sebagai Datuk, juga seorang yang sangat kaya raya Kiranya sudah cocoklah kalau dia berbesan dengan Pak San Kui, akan tetapi lebih dulu dia harus melihat kemampuan pemuda yang tampan dan pesolek itu Maka dengan girang dia lalu bertepuk tangan, diikuti oleh para tamu yang duduk di ruangan kehormatan, dan wakil pembicara itu lalu berteriak Siang Kuan Kong Chu, putra dari Lo Chiam Pue Pak San Kui berkenan untuk maju meramaikan pesta Mendengar ini, maka semua orang memandang dan ketika melihat seorang pemuda yang tampan dan berpakaian mewah menuju ke tengah panggung Sambil membawa sebuah alat musik yang kim yang kedua ujungnya berbentuk gagang dan runcing seperti pedang, mereka lalu bertepuk tangan Akan tetapi Siang Kuan Wi Hang menghampiri tempat duduk Tung Hai Sian, lalu menjura dengan hormat Paman Tung Hai Sian, dia berkata dengan sikap ramah dan dia sengaja menyebut Paman agar lebih akrab Saya mewakili ayah, Pak San Kui Siang Kuan Tiang, untuk menyampaikan selamat kepada Paman dan semoga Paman diberi berkah panjang umur Sekarang, karena diundang untuk memeriahkan pesta, terpaksa saya berlancang tangan untuk turut memperlihatkan kebodohan Akan tetapi tentu Paman tahu bahwa di antara kita terdapat ikatan persahabatan, oleh karena itu saya tidak setuju bila main-main ini dianggap sebagai pertandingan Maka biarlah saya menemani saja Putri Paman untuk sekedar meramaikan pesta Hati Tung Hai Sian makin dirang menyaksikan sikap yang ramah dan halus ini Pemuda ini patut menjadi jodoh bin Biau, pikirnya Dia mengangguk Baiklah, dan terima kasih atas kebaikanmu dan kebaikan keluarga Pak San Kui yang terhormat Siang Kuan Wi Hang lalu menghampiri panggung, kemudian menjura keempat penjuru dan berkata lantang Kami sebagai wakil dari ayah Pak San Kui Siang Kuan Tiang terpaksa maju melayani bin Syo Chia untuk bermain-main sebentar Agar pihak kami jangan dianggap tidak bersedia memeriahkan pesta Ucapannya mendapat sambutan tepuk tangan pula Nona, harap jangan bersikap kejam terhadap saya Siang Kuan Wi Hang berkata sambil tersenyum manis ketika dia menjura kepada bin Biau Semenjak tadi Nona ini memandang kepada tamu ini dan memang dia sudah tahu bahwa putra Pak San Kui ini seorang pemuda yang tampan, gagah dan pesolek Akan tetapi sejak pertemuan pertama, ketika dia diperkenalkan, dia merasa tidak begitu suka kepada pemuda ini Sebab pandang mata pemuda ini kepadanya seolah-olah orang yang bersikap meremahkan Pemuda ini sangat tangkuh terhadap wanita Sungguh pun pandai bersikap manis dan mengeluarkan kata-kata merayu Namun pemuda seperti ini tentu akan selalu memandang ringan terhadap kaum wanita Sebaliknya, saya mohon petunjuk dari Siang Kuan Kong Chu Jawabnya dengan ramah pula Dia sendiri seorang darah yang lincah gembira Maka kalau dia hanya menjadi sahabat, tentu keduanya akan merasa cocok Bin Syo Chia, engkau pandai sekali menari, dan sedikit banyak aku sudah biasa memainkan yang kim Maka kalau engkau menari pedang dan aku memainkan yang kim Bukankah cocok sekali Siang Kuan Wi Hang berkata Lalu dia memegang gagang yang kim yang seperti gagang pedang itu Mengayunkan benda itu, jari-jari tangan kirinya mengejar dan terdengarlah bunyi tengting-tengting yang berirama dan merdu Banyak tamu tertawa melihat lagak Kong Chu ini Dan menyangka bahwa Kong Chu itu hanya berkelakar saja Akan tetapi beberapa orang yang tajam pandang matanya Amat terkejut karena dalam suara tengting-tengting itu terkandung tenaga getaran yang mengejutkan Jelas bahwa yang kim itu bukan dibunyikan semelarangan saja Dan sekarang yang kim itu mulai menyambar turun dan membentuk kuda-kuda yang kokoh kuat Silakan, Nona Bin Biao juga sudah dapat menduga akan kelihayan lawan ini Sebagai putera tunggal Pak San Kui, sudah pasti pemuda ini lihai sekali Apalagi ketika yang kim itu berbunyi tadi dia pun merasakan getaran yang kuat menyerangnya Membuat dia cepat menggunakan hawa murni untuk melindungi dadanya Sekarang melihat pihak lawan sudah memasang kuda-kuda, dia juga membentak Lihat pedang Dan pedangnya kemudian menerjang ke depan dengan kecepatan kilat Disusul dengan gulungan sinar pedang yang sudah berkelebatan ke sana-sini Bagai halilintar menyambar-nyambar ke atas kepala lawan Bagus yang keanwi hang menggerakkan yang kimnya menangkis Prangk Kemudian dia pun memutar yang kimnya dan segera nampak sinar bergulung-gulung Dan di dalam sinar itu muncul suara yang kim yang merdu Kiranya pemuda itu telah mainkan yang kim Memainkan sebagai senjata ampuh dan juga dengan sentilan-sentilan jari-jari tangan kiri Yang membuat yang kim itu mengeluarkan suara Dan memang ilmu pedang yang dimainkan bin diawa amat indahnya Maka segera nampak perpaduan yang amat indah Nona itu seolah-olah tidak sedang menyerang Melainkan sedang menari-nari dan mereka itu lebih patut menjadi pasangan Yang wanita menari dan yang pria mengikutinya dengan suara yang kim Akan tetapi, sesungguhnya keduanya sedang mengeluarkan kepandayan masing-masing Diam-diam, Tian Xin dan Hong Tiong menonton pertempuran itu dengan penuh perhatian Dan mereka berdua mendapatkan kenyataan bahwa sesudah mempergunakan yang kim sebagai senjata Putra Pak San Kui itu ternyata lihei bukan main Kiranya memang keistimewaannya adalah mempergunakan yang kim itu sebagai senjata Kalau dulu pada waktu berhadapan dengan Tian Xin dia mempergunakan yang kimnya itu Agaknya tidak akan mudah bagi Tian Xin untuk mengalahkannya Memang hebat pemuda itu Yang kimnya bukan hanya merupakan senjata yang ampuh Terbuat dari logam yang dapat dipakai untuk menangkis senjata pusaka Akan tetapi juga suara yang keluar dari yang kim itu merupakan serangan-serangan ke arah jantung dan batil lawan Jantung pihak lawan dapat digetarkan lewat suara-suara itu Bahkan dapat dikacaukan pikirannya selagi mereka bertanding Hal ini agaknya belum diketahui benar oleh Bin Biao Maka darah ini merasa sangat penasaran ketika melihat betapa semua serangannya gagal oleh tangkisan alat musik lawan Bin Biao mulai marah Harus diakuinya bahwa pemuda itu cukup tampan dan gagah Akan tetapi melihat betapa pemuda itu melawannya sambil tersenyum-senyum mengejek Dan setiap gerakannya diikuti suara yang kim sehingga seakan-akan mempermainkannya atau mengejeknya Hal ini membuat dia penasaran sekali sehingga akhirnya dia menjadi marah Dia mengeluarkan suara melengking nyaring dan gerakannya berubah semakin cepat sehingga akhirnya siang kean wihang menjadi kebuakan dan terdesak juga Akan tetapi tiba-tiba yang kim itu mengeluarkan bunyi yang aneh Suaranya nyaring sekali dan makin lama meninggi dan tiba-tiba saja permainan pedang Bin Biao menjadi kacau balau Ternyata suara yang kim itu merupakan serangan suara yang amat hebat hingga membuat darah itu merasa kacau pikirannya dan pening kepalanya Jantungnya berdebar-debar Maka, apabila tadi dia mendesak Sekarang sebaliknya malah gerakan pedangnya menjadi kacau dan kadang-kadang nampak dia terhuyung Melihat ini, diam-diam Tung Hai Sian menjadi terkejut dan juga girang Kiranya kepandaian pemuda putra Pak San Kui itu hebat Maka dia memberi isyarat kepada pembantunya supaya membiarkan kedua orang muda itu melanjutkan pertempuran Karena dia percaya bahwa keduanya mampu menjaga diri dan juga dia merasa yakin bahwa pemuda itu tidak akan mau mencelakai putrinya Dan memang sesungguhnya demikianlah Dengan bantuan suara yang kimnya, sekarang keadaannya menjadi berbalik dan apabila siang keanwi hang menghendaki Kiranya dia akan dapat mengalahkan bin diaw, atau setidaknya mendesaknya dengan hebat Akan tetapi dia adalah seorang yang cerdik Sungguhpun dia tidak berniat untuk diambil mantu Akan tetapi dia tahu bahwa dia harus bersahabat dengan pihak Tung Hai Sian Dan kalau dia dapat berpacaran dengan darah ini Berpacaran saja tanpa ikatan perkawinan Tentu dia akan merasa gembira sekali Maka dia pun hanya menyerang tanpa mendesak Walaupun sekarang permainan bin diaw sudah tidak setangkas tadi Karena dia merasa bingung oleh suara yang kim yang seperti terus-menerus menusuk-nusuk telinganya itu Tiba-tiba saja mendengar suara tambur dan gembreng dibunyikan riu rendah Tentu saja suara ini menelan suara yang kim dan tiba-tiba bin diaw memperoleh ketangkasannya kembali Setelah dia tidak lagi terganggu oleh suara yang kim Dia merasa penasaran dan marah oleh gengguan yang kim tadi Dianggapnya pemuda tadi curang dan berkelahi mengandalkan ilmu siluman dengan suara yang kim tadi Kini bin diaw kembali mengamuk sehingga kembali siang keanwi hang terdesak Pada saat itu pula Tung Hai Sian sendiri melompat ke tempat pertempuran sambil tertawa Cukup, cukup, sudah mendekati seratus jurus Sungguh hebat kakek ini Begitu dia masuk, dia mampu menolak yang kim dan pedang dengan hawap pukulan tangannya yang dikembangkan ke kanan-kiri dan dua orang muda itu terdorong ke belakang Siang keanwi hang terkejut dan kagum sekali Maklum bahwa tingkat kepandaian kakek pendek ini amat tinggi, barangkali setingkat dengan ayahnya Maafkan kebodohan saya siang keanwi hang menjura Kembali Tung Hai Sian tertawa Kepandaian putra Pak San Kui benar-benar hebat kata Datuk Timur itu dan kesempatan ini dipergunakan oleh siang keanwi hang untuk menjura kepada kakek itu sambil berkata Suaranya halus dan lantang sehingga dapat terdengar oleh semua tamu Paman, saya kira bin Sio Chia sudah terlalu banyak bermain pedang dan sudah lelah Oleh karena itu, apabila diperkenankan, biarlah saya mewakilinya melayani orang-orang yang masih ingin memperlihatkan kepandaian di panggung ini untuk meramaikan pesta Tung Hai Sian tertawa Airh, engkau baik sekali, siang kean kong cu, dan kami mengharga sekali bantuanmu untuk meramaikan pesta kami Akan tetapi siapakah lagi di antara para sahabat yang berada di panggung ini yang masih suka maju memperlihatkan kepandaian dan meramaikan pesta Paman Tung Hai Sian yang terhormat, bukankah di bawah panggung ini masih terdapat banyak sekali tamu yang lihai siang keanwi hang berkata sambil tertawa dan secara sambil lalu dia mengerling ke arah para tamu di bawah panggung sebelah kanan di mana duduk Han Tiong dan Tian Xin Bahkan jumlah tamu di bawah itu jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan para tamu yang duduk di atas panggung Airh, anak yang baik, kau jangan main-main Sedangkan para tamu yang duduk di atas panggung saja tidak ada yang maju memperlihatkan kepandaian, apalagi yang berada di bawah panggung Eh, haha, apakah paman hendak mengatakan bahwa mereka itu hanyalah orang-orang kelas rendahan saja? Haha, tidak ku sangka sama sekali bahwa keturunan mendiam pangeran Cheng Hon Hou kini hanya menjadi tokoh kelas rendahan saja Keturunan pangeran Cheng Hon Hou datuk yang bertubuh kata itu berseru kaget dan memandang heran Bahkan semua tamu yang mendengar disebutnya nama ini menjadi amat terkejut Mereka lantas memandang ke kanan-kiri untuk mencari-cari keturunan orang yang dahulu pernah menggemparkan seluruh dunia perselatan itu Benarkah pangeran yang amat terkenal itu mempunyai keturunan dan bahkan sekarang hadir di tempat itu? Sementara itu, saat mendengar semua kata-kata itu, Tian Xin tak mampu lagi menahan kemarahannya sehingga tanpa dapat dicegah oleh Kong Liang dan Hon Tiong Dia sudah meloncat naik ke atas panggung sambil berteriak Siang koan wihang, siapa yang takut kepadamu? Hayo majulah kalau engkau memang laki-laki Melihat majunya pemuda yang amat tampan ini, Tung Hai Sian menjadi terkejut dan juga memandang heran Apakah, apakah engkau yang disebut keturunan pangeran Cheng Hon Hou tanya kakek itu? Benar, saya Cheng Tian Xin memang adalah putra tunggal pangeran Cheng Hon Hou Tadi orang si siang koan ini mengajukan tantangan Nah, saya datang untuk menyambut tantangannya itu kata Tian Xin sambil menjura kepada orang tua itu Tung Hai Sian menjadi sangat gembira Sebagai seorang datuk persilatan, tentu saja dia pun mempunyai semacam penyakit Yaitu suka sekali menonton pertandingan silat Apalagi kalau hal itu dilakukan oleh orang-orang yang pandai Putra pangeran Cheng Hon Hou Dia sendiri belum pernah bertemu dengan pangeran yang sudah meninggal dunia itu Akan tetapi nama besarnya telah didengarnya, sebagai seorang jagoan yang tak pernah terkalahkan Demikian menurut kabar yang didengarnya Tentu saja dia memandang pemuda itu dengan sinar match lain dan dia pun ingin sekali melihat bagaimana kepandaian putra pangeran yang amat terkenal itu Dan pemuda ini putra seorang pangeran Meskipun pangeran yang sudah menjadi pemberontak Betapapun juga putra pangeran, berdarah bangsawan tinggi Hal ini saja sudah sangat menarik perhatiannya Maka dia segera mundur sambil berkata Silakan, silakan Siang Kuan Wihang adalah seorang pemuda yang amat serdik Ketika tadi dia melihat hadirnya Han Tiong dan Tian Xing sudah timbul akalnya untuk membalas kekalahannya tempoh hari Dan kalau mungkin mengalahkan dan menghina pemuda-pemuda itu di depan orang banyak Tetapi kalau tidak mungkin, maka dia ingin mengadu domba antara mereka dengan sihak cuan rumah Itulah sebabnya maka dia sengaja merendahkan mereka atau memanaskan hati mereka Yang hanya diterima sebagai tamu-tamu rendahan saja oleh Tung Hai Sian Namun sungguh tak disangkanya bahwa Tian Xin demikian beraninya untuk muncul juga Dan mengaku sebagai putra pangeran Cheng Hon Hou dan menantangnya Akan tetapi dia sama sekali tidak merasa takut Memang dia pernah kalah oleh Tian Xin Akan tetapi kekalahannya itu adalah karena dia menghadapi pemuda itu dengan tangan kosong Dan dia tidak menyangka bahwa putra pangeran itu memiliki ilmu TKHI I Beng yang sangat lihai itu Sekarang dia memegang yang kimnya Dan dia tahu bahwa lawannya memiliki TKHI I Beng Dia tahu bagaimana harus menghadapinya dan sekali ini dia tidak akan kalah Maka sambil tersenyum dia lalu menghadapi Tian Xin Hahaha, engkau anak pemberontak, masih berani banyak lagak? Bersiaplah dan lekas keluarkan senjatamu siang kean wihang menantang Tian Xin tersenyum mengejek Engkau boleh berbesar hati karena memegang senjata yang kimu, siang kean wihang Akan tetapi aku merasa cukup menghadapimu dengan kedua tangan kosong saja Semua orang termasuk TKHI I Sian terkejut mendengar ini dan menganggap pemuda keturunan pangeran Cheng Hon Hou itu terlalu tinggi hati Menghadapi yang kim putra paksan kui yang amat lihai itu dengan tangan kosong Akan tetapi, sikap dan wajah Tian Xin sudah menarik hati Bin Biao Dan memang tadipun dia sudah mengharapkan agar pemuda yang memuji ilmu pedangnya ini mau naik ke panggung sebelum siang kean wihang muncul Maka, melihat kini pemuda itu muncul dan mendengar bahwa pemuda tampan itu adalah putra seorang pangeran Dan melihat pula kegagahannya yang hendak melayani siang kean wihang yang bersenjata yang kim dengan tangan kosong Bin Biao cepat melangkah maju dan berkata kepada siang kean wihang Harap siang kean kong cu suka mundur Aku sendiri akan menghadapi orang si Cheng ini Siang kean wihang pura-pura kaget, sungguh pun di dalam hatinya dia merasa senang Betapapun juga, agaknya dah akan berhasil mengadu domba antara Tian Xin dan pihak cuan rumah Ahaha, tapi aku sudah sanggup untuk menandinginya Siang kean kong cu, ingat bahwa engkau tadi bertindak sebagai wakilku Tanpa bertanya apakah aku mau kau wakili ataukah tidak Dan sekarang aku mau menyatakan bahwa aku tidak ingin kau wakili untuk menghadapi siapapun yang naik ke panggung ini Aku hendak menghadapinya sendiri Bin Biao tidak tersenyum lagi Namun memandang siang kean wihang dengan metel bersinar-sinar penuh tantangan Siang kean wihang menggerakkan pundak seperti orang yang tidak berdaya Kemudian memandang kepada Tian Xin Hem, agaknya belum tiba saatnya engkau roboh di tanganku, Ceng Tian Xin Biarlah kita bertemu di lain kesempatan dia lalu menghadapi Bin Biao dan berkata kepada Nona itu Silakan, Nona Akan tetapi berhati-hatilah, bocah setan ini berbahaya juga Awas, jangan sampai dia menggunakan TKHI Ibeng Mendengar disebutnya ilmu mukjijat yang bagi kebanyakan orang-orang Kang Ong hanya merupakan semacam dongeng itu Semua orang terkejut, tidak terkecuali Tung Hai Sian Akan tetapi Bin Biao menjadi marah Aku tahu bagaimana harus menghadapi lawan-lawanku bentaknya dan siang kean wihang lalu kembali ke tempat duduknya Tian Xin menjadi bingung sesudah siang kean wihang pergi meninggalkan dia dan kini berhadapan dengan Nona manis itu Dia memandang dengan penuh keraguan, tidak tahu harus berbuat apa Akan tetapi, aku, aku tidak hendak melawanmu, Nona Bin Biao tersenyum manis Apakah engkau menganggap bahwa aku kurang berharga untuk menandingimu dalam ilmu silat? Bukan, bukan begitu, tapi Pada saat itu, nampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu tubuh Kong Liang telah berada di atas panggung Semua tamu terkejut Itulah gerakan yang amat ringan dan cepatnya, membayangkan ginkang tingkat tinggi Dan kini semua matu ditujukan kepada pemuda yang bertubuh tegap dan gagah ini Yang berdiri tegak dan memandang kepada Tian Xin lalu berkata Tian Xin, kau kembalilah ke tempatmu Tian Xin memandang pamannya dan dia segera tahu bahwa pamannya itu marah sekali kepadanya Lantas teringatlah dia bahwa dia datang sebagai anggota rombongan wakil Chin Ling Pai Dan bahwa tadi dia meloncat ke atas panggung tanpa perkenan pamannya Maka dia merasa bersalah Tadi dia berbuat seperti itu karena tidak dapat menahan kemarahan hatinya ketika nama ayahnya disebut-sebut oleh siang kean wihong Dan kini, berhadapan dengan pamannya yang marah, dia hanya dapat mengangguk saja Maafkan, paman, katanya dan dia pun melompat turun Kembali ke tempat duduknya di dekat Han Tiong yang memegang lengan adiknya dan menyuruhnya sabar dengan satu tepukan tangan pada bahunya Sementara itu, Tia Kong Liang yang kini telah berdiri di atas panggung Segera memberi hormat ke arah tempat duduk Tung Hai Sian dan keempat penjuru, ke arah penonton Sikapnya dingin dan sinar matanya angkuh Terima kasih telah menonton